Hai itu kejadiannya jam setengah tiga hampir subuh lah disitu kita kan ngembur bertiga kan pertama yang lihat temen saya malah ada bayi ada ukuran 60-50 cm dia keluar dari kamar mandi dia jalan-jalan kalau yang lain di tampak masyarakat bayi itu aja tapi nggak ada tangan ini pas pengangkatan pengangkatan kotoran itu kita diliburkan takut ada bau-bau nggak enak lah apa itu selama dua hari di awal jadi kita libur itu bukan dua hari gara-gara kejadian ini nih hampir satu minggu kita libur gara-gara di polis lain gara-gara di paling dasar sepiteng kita itu tulang belulang banyak banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di lonceng misri masih bersama gue Gilang Ahaditya dan malam ini gua kedatangan seseorang yang bakal ngeritain pengalaman horornya waktu dia bekerja ngantor di daerah Johar Baru Jakarta Pusat jadi dia ngantor di bekas klinik aborsi di daerah situ dan banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor bersama rekan-rekan kerjanya disitu nih jadi di sebelah gua udah ada Bang Firdaus atau Mas Firdaus Halo Mas Alhamdulillah lu sampai ke Bekasi dari Madura bayangin jauh banget lu ke Bekasi 18 jam lu Mas gue ceritain pengalaman horornya yang bener-bener luar biasa banget ini nih ini karena kenapa gue sebut luar biasa karena bener-bener sampai masuk berita ya masih berita dan ada fakta-fakta dokumentasinya disitu nah ini jadi cerita nggak dibuat-buat ya Mas ya bener-bener Arilla pada dan kita alamat nggak ada yang disembunyikan kecuali nama PT loh ya nama PT jangan ya kalau alamat sampai nomornya boleh oke nama orang yang diceritanya sama semua sama semua nah real real nggak ada disamarkan disamarkan semuanya real ya pokoknya karyawan karyawan itu karena semuanya ngalamin ngalamin Oke ini kejadiannya tahun berapa Mas ini kejadiannya tahun 2009 akhir 2009 akhir kerja disitu sampai saya sampai 2015 cuman diperbantukan lagi setahun karena belum ada gantinya jadi pas enam tahun disitu jadi ini rangkuman ketika bekerja disitu ini semuanya ada ya selama enam tahun Oke ini kita kedatangan Mas Firdaus yang bakal nyeritain pengalamannya langsung luar biasa banget nih jadi buat sahabat loncengnya harus nonton video ini dari awal sampai habis jangan ada yang di skip-skip karena gue yakin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget dan buat kalian yang belum subscribe channel lonceng misteri buruan langsung subscribe channel lonceng misteri biar gue makin semangat nasihat supana super nolor sama kalian semua dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapet notifikasi terbaru kalau kita upload video baru ya udah Mas kayaknya nggak usah lama-lama lagi keren nice Oke laki langsung kita mulai jenis ceritanya Hai Terima kasih telah menonton 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 Tangan patah Terima kasih telah menonton 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 dihantui disitu yang ngeliat kejadian anak kecil dia gak pernah digangguin sama sekali belum pernah digangguin mas sama yang lain udah pernah makanya lari tapi dia gak pernah dan gak pernah percaya sama ngomongan kita oh dia gak percaya gak percaya dia makanya ketika itu dia histeris banget tuh ya maklum lah dia kan bagian belanja mas jadi dia gak pernah kerja sampai malam jadi 8 jam ya pulang 8 jam dia pulang gak percaya lah gak pernah ngalamin kan itu padahal masih jam setengah 7 malam mas kejadian selanjutnya tuh saya sendirian mas disitu itu malah ke fisik mas saya mau turun dari ruangan saya anak-anak ada di bawah biasa ngudut lah jam berapa nih mas posisinya sama jam setengah tujuan setengah 7 malam juga ya kita kan meskipun 8 jam kerja 8 jam kerja kan gak 8 jam beneran mas masih ngumpul lah iya gitu kadang jam 8 baru pulang kayak gitu kan saya mau turun kayak ada angin abrak tapi gak kayak angin kayak saya ditabrak orang keras tapi gak ada wujudnya ya disitu saya gak sadar lagi padahal posisinya gak capek sama sekali loh moro-moro saya udah ada di bawah bangun bangun pun ya ada lucunya sih sama temen-temen dikasih udut kayak gak ada apa-apa aja mungkin ya mereka ngilangin takut juga sih karena disitu pas saya gak sadar saya bukan pingsan tapi kayak orang kesurupan cuman melotot ngerang-ngerang aja kayak orang kesakitan tapi suara saya tuh bukan ngerangnya saya kayak perempuan suara saya tapi cuman ngerang aja aduh aduh kayak gitu tapi suara perempuan bukan suara saya disitu melotot akhirnya tuh hampir setengah jam baru sembuh sama Kiai atau ustad lah kata temen itu pas saya bangun itu udah gak ada orangnya sih setelah saya udah sadar dikasih udut itu orang itu udah pulang tangga atau tangga belakang komplek itu yang bikin saya sadar katanya saya gak ngerasain apa-apa sih mas kalau fisiknya saya ya cuman pas bangun itu capek kayak orang pegel-pegel gitu tapi saya gak tau oke yang mas rasakan pada saat itu bener-bener angin nanti nabrak ya iya kayak buk gitu aja bukan desendak buk kayak gitu aja kayak ada sesuatu yang nabrak terus gak sadar aja langsung hilang ya gak sadar aja cuman disini luka iya karena jatuh disini luka disini luka ada bekasnya sebenernya yang nyakitin bukan si jin itu sih saya kan larinya ke logika juga mas yang nyakitin saya ya saya sakitnya karena jatuh positif lagi aja dulu iya bener tapi kalau yang selanjutnya ini mas ada bukti fisiknya cuman kita gak ngeliat aslinya tapi kita di lokasi pas 17 Agustus sebelum 17 Agustus kan banyak umbul-umbul kita disitu seru-seru lah masang di gang kita saya bertiga sama temen terus ada yang ruko depan kantor depan kita tetangga masang-masang-masang sampai jam 1 jam 1 malam cuman kerasanya dingin aja dinginnya tuh bukan di badan di leher aja dan kita sama tetangga itu dingin sininya kita bertiga di kantor ya dingin sininya juga akhirnya tuh jam hampir jam 1 kita masang bendera di lantai 2 disitu kita iseng-iseng foto-fotoan ya kan setelah kepasang semua foto-fotoan kalau dulu kan bukan story status BBM ya kan jaman dulu kan jaman BBM ya disitu kita foto-foto-foto kita sadarin setelah pulang ke rumah masing-masing kita lihat si foto itu di zoom di zoom di belakang ada perempuan mas ini si Gupron jadi dia disini tapi kita pas moto itu gak lihat ada di belakang si Gupron pakai kebaya pakai sampir ya disitu ya kaget semua lah sampai ibu direkturnya kita itu percaya disitu ya karena ada fotonya karena ada fotonya disitu mas ini kejadian terakhir sebelum kita tahu oke selanjutnya ya ini kejadian terakhir sebelum kita tahu penyebabnya apa disitu mas ada teman saya juga dari Madura dia engineering juga cuman dia fokus di lapangan jadi jarang di kantor oke kayak gitu dia pulang dari Tangerang enak-enak aja dia dia gak pernah diganggu kan sampai tahu valve-nya pipa gas itu valve-nya oh ya ya pemutarnya itu buka tutupnya itu beratnya hampir 200 kilo mas iya berat keangkat sendiri di depan mata dia pas ada saya juga disitu keangkat barang seberat itu empat orang gak mungkin kuat pecah sampai pecah keramik lagi-lagi kita kabur karena itu udah gak masuk akal saya kan udah ngalamin kejadian fisik masalahnya mas disitu tambah takut saya kan takut lagi-lagi kayak gitu tanya berit security disitu security-nya cerita mas semuanya apa asal-muasal kita sampai digangguin gak gini ternyata kantor saya itu bekas rumah borsi mas si security tuh cerita dan kejadian penggerbegannya itu gak sampai satu tahun ternyata mas jadi di awal tahun 2009-nya itu penggerbegan terjadi disitu kalau tempat saya gak mungkin sensor mas ya karena semua orang sudah tahu di daerah situ ya semua orang sudah tahu sampai belanja di pasar Johar pun udah tahu kejadian itu kalau tanya sama orang pasti tahu saya gak rahasiakan itu tapi kalau nama dokternya saya tit ya masalahnya privacy pribadi takut ngaruh sama kehidupannya beliau lah kayak gitu karena itu kejadiannya sudah masuk TV pada zaman itu media jatah di media sekarang pun masih ada sisa-sisanya tapi kan media dulu masih gak sejanggih sekarang cuman jejak digitalnya masih ada sampai sekarang masih bisa diakses masih bisa diakses security tuh cerita cerita itu udah biasa katanya dulu itu bukan tempat aborsi kecil-kecil mas katanya sama saya itu sampai ada calonnya sampai di jalan itu ada calonnya waduh di situ makanya si dokter ini backingannya kuat ya mungkin dong kalau ini gak kuat itu sampai ada calonnya jadi kalau ada pasangan lewat itu ditanyain jatauin mbak kayak gitu kalau dia ngomong mau dijatauin itu berarti aborsi istilahnya jatauin mbak kayak gitu sampai ada calonnya di situ jadi kuatnya backingannya si A tapi pas penggerbakan itu ditangkep loh orangnya ditangkep mas ada di media mas pas digerbek pas disitu orangnya pas di lokasi ditangkep langsung ditangkep sama polisi memang di polis lain mas ada kok di media tapi yang merasakan gaibnya kan kita meskipun kasusnya orang yang tahu iya karena bekas itu gak sempat aborsi nah dari cerita security itu mas selang hampir setahun lebih lah dari setahun nah ini sekitaran tahun 2013 mas ya sekitaran-tahun 2013 nih iya udah kita biasa lah kejadian kayak gitu orang kita udah tahu juga kan penyebabnya apa berarti selama itu masih banyak ya kejadian-kejadian horror gak berhenti mas cuman kita udah biasa cuman kalau kayak penampakan-penampakan itu udah gak ada jarang bukan gak ada sih jarang ada si A ngeliat si B gak ngeliat kayak gitulah kebetulan saya kan di tahun-tahun itu juga banyak keluar keluar pulau gak tahu disana rame apa enggak saya gak tahu kayak gitu ya betul pas saya pulang itu udah 3 bulanan di kantor proyek udah selesai WC mampet mas panggillah sedot WC kita mobil pertama nyala mesinnya ditarik selangnya dicelupin mati lagi mesinnya si mesin pingedotnya itu mati manggil mobil kedua sama sampai 4 mobil 4 orang sedot WC gak ada yang sanggup nyedot WC itu disangkain ada plastiknya mungkin ini pak tapi kalau otomatis kalau plastik kan kesedot mas kecuali itu plastiknya botol air mineral 1 liter baru gak sedot kan muter-muter muter otak itu satu hari dua hari gimana ya caranya akhirnya kita padatkan kita angkat manual kotorannya gali lagi gak mungkin kan mas Jakarta mas iya ruangan sempit mas jadi dijadikan sedimen sampai itu padat pakai kimia lah disitu akhirnya pas pengangkatan pengangkatan kotoran itu kita diliburkan takut ada bau-bau gak enak lah disitu selama dua hari di awal tapi yang engineering itu sama bagian pendataan sama keuangan dipindah ke mes tetap kerja cuman di kantor clean gak ada gak ada kegiatan off lah disitu sehari enak dapat setengah hari berikutnya ngeri lagi nih mas jadi kita libur itu bukan dua hari gara-gara kejadian ini nih hampir satu minggu kita libur gara-gara di polis line gara-gara di paling dasar sepiteng kita itu tulang belulang banyak banget mas tulang belulang ini bukan penambahan lagi tapi asal-masalnya ini nih pasti iya ya tapi tulangnya sampai tau tulang ayam yang udah lama iya kayak gitu modalnya tulang bener-bener tulang kecil-kecil paling segini tulang-tulang orok baru lahir ya mungkin tapi kalau yang daging-daging yang janin-janin nggak mungkin lah udah hilang pasti udah nyampur kan itu mungkin yang ya umur-umur lima sampai enam bulan kan udah ada tulang ya gak tau pastinya ya yang jelas disitu banyak disitulah kita manggil polsek lagi disitu polsek lagi laporan ya akhirnya hampir satu minggu kita di polis line kantor bukan cuman kejadian gaib tapi ada faktanya juga disitu meskipun kita gak jadi saksi pas disitu jadi rumah aborsi tapi kita yang kena dambaknya disitu bener dan yang kejadian penemuan tulang ini masuk berita juga gak waktu itu masuk juga ya jadi dua kali kejadian dalam satu tahun setelah masih apa jadi klinik aborsi masih punya dokter itu setelah pindah tangan ke kita dua kejadian dalam satu tempat maksudnya ya dalam satu tempat dan dalam satu tahun disitu kan gak digali mas waktu dokter itu digerbat iya gak digali kayak ada yang tau disitu akhirnya ya kita gak mau ribet ya suruh bawa aja tulang-tulang itu sama polisinya kita gak mau ribet mas dan kejadiannya tuh kabarnya sampai sampai sekarang ini ya kan masih keluarga kan disana kan ya masih aja cuman gak seinten dulu tapi kantor masih disitu ya masih kantornya masih ada masih aktif ya masih aktif malah ruko tiga ruko ke kiri itu udah dibeli perusahaan bekas perusahaan saya juga waduh bukan malah takut malah dibeli karena semenjak pindah ke kantor itu rejeki tambah banyak mas beneran ya hokinya disitu iya tapi banyak ribetnya juga disamping kejadian horror yang dialamin karyawan-karyawannya tapi omset perusahaan kenceng ya kenceng proyek jalan terus jalan tapi gangguan tetap ibu direktur terakhir digangguin juga gimana tuh ibu direktur digangguin gimana ibu direktur disamperin ibu direktur ah si ibu direktur itu kan biasanya kerjanya tanda tangan aja ya kan kita laki-laki tuh turun ke bawah biasa lah ditinggalin dia sendiri biasanya dia gak mau ditinggal sendiri udah tau kan kita sering diganggu apa sahaja itu itu pas ending-endingnya saya hampir berhenti sih mau resen tuh mau resen itu kan ada dua tangga tangga yang ke ruangan saya tangga dari ruang meeting ke ruangan direktur ya tuk 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 katanya ibu direktur ini ya dia jalan langkahnya sama kayak bunyinya langkahnya dia sendiri oke kan ada kelambunya gordon lah jadi tuh kalau buka apa namanya pintu gak langsung ngeliat harus diginiin dulu dia buka gordon buka pintu dirinya sendiri di depannya dia pingsan tapi ada yang aneh emang gak ada yang aneh dirinya dia sendiri aja katanya dia sih agak anu apa ya agak transparan lah tapi dirinya dia sendiri gak sesolid manusia lah kita yang kita lihat itu dia ditinggalin mas hampir 30 menit pingsannya kok gak pulang-pulang ya kan nyibrit lah OB kita ke atas lari jadi dia ke geletak pingsan setelah itu dia cerita semuanya itu ngeri sih ini ya kalau gak ngalamin mungkin gak tapi kalau ngalamin parah sih dia sadar aja gak bisa ngomong mas bayangin ketika ada kita ngeliat diri kita sendiri depan kita itu ngeri banget bener-bener ngeri banget dibanding kita tahu ngeliat orang lain yang dobel memang sih ya kan tapi menurut saya saya yang paling ngeri tapi menurut si ibu pasti dia yang ngeri enggak ini gue yang ngeri enggak gue yang ngeri gini loh mas depan pintu pas bayangin aja buka kelamu ini buka kelamu dia masih belum ada kan dia kaca aturan kan keliatan kan iya ini setelah buka pintu dia yang ada padahal dibuka sama ditutup sama aja kan kaca kan buka pintu dia ada di depannya dia dia ketemu dia istilahnya bener-bener face to face ya luar biasa saya nanya kan jaraknya tuh sampai satu meter enggak bu kata saya paling satu jengkal prosesnya kan dek kayak gini loh kan enggak langsung satu jengkal istilahnya kan ngedeket dia dia ngedeket berarti lede kebuka udah ngeliat tapi masih diterusin kayak gini ceritanya ibu ya enggak mungkin bohong lah kalau direktur kita kita enggak pernah bercanda ngomong aja susah kok makanya dia itu beli di kantor sebelah dia kan ruangannya udah pindah ke situ enggak di tempat itu trauma ya mungkin tapi kabarnya temen-temen ya sampai sekarang itu masih ada masih ada ya oh masih kontekan sama temen masih lah kan kita rata-rata orang Madura juga tante sendiri juga ya tante sendiri juga masih ada sih sampai sekarang ya kayak nangis tapi biasa aja orang udah biasa lah udah biasa tapi kalau penampakan hampir gak ada katanya sih ya mungkin udah kebawa jasadnya juga dan ada satu yang ketinggalan sosok yang di pas masang bendera itu kata security tuh ternyata ada orang yang gugurin kandungan disitu atau abursi disitu itu meninggal disitu yang kebaya itu ya itu jawabannya yang saya lupa tadi satu itu itu jawabannya oke oke tadi saya mau tanya-tanya juga itu ini dari mana yang masuk foto itu masalah tadi penampakannya bayi-bayi itu yang orang dewasa perempuan pakai baju merah ternyata orang meninggal disitu oke kejawab semua kejawab semua gak ada yang ganjil lagi nih berarti dari kejadian di awal sampai terakhir semuanya itu kejawab mas disitu mas gila ini gokil gokil banget jarang loh ya jadi yang kayak gini nih harusnya tapi kalau zaman dulu tuh gimana ya mas ya emang media ini belum sekenceng sekarang kita buka google aja susah mas dulu media tuh belum media sosial media pokoknya ya informasi tuh dulu kan kita kebanyakan dari tv bener kita ngandungin tv banget ya kan tv sama koran sih bener kalau dulu koran masih laku lah dan jarang ada di kayak di internet pun ya jarangnya mungkin yang di internet yang ada sekarang itu yang saya berikan aksesnya sama mesnya itu kebetulan media yang udah gak canggih dulu iya jadi apa adanya aja gitu ya iya tapi masih lumayan lah disitu masih bisa ngakses fotonya lah bener jadi gak ada jejak digital yang hilang lah pengen tuh saya nyari di koran tapi koran tahun segitu nyari dimana waduh mas udah yang ada aja yang itu kan bukti sudah iya dulu pasti rame banget ya heboh banget beritanya waduh parah mas coba coba jaman sekarang itu FVP kayak gitu loh ya berita berita begini um polis lainnya udah dicabut itu kalau 10 hari ada masih aja yang nanya-nanya malah saya pernah ketemu mas mungkin itu orang Sunda pedalaman ya entah suami istri apa pacaran gak tau bisa ya mas klinik dimana oh pernah ada yang nanya pernah 2014 gitu ada yang nanya malah berarti kan dokter itu bukan melayani Jakarta aja kan ini buat orang Johar baru pasti tau ya yang udah lama tinggal di Johar gak mungkin gak tau ya sampean coba belanja aja deh jangan tanya sama orang tanya sama orang pasar belajar itu pasti tau ya tempat aborsi ya pasti ditunjukin disitu makanya saya berani gak usah rahasia gak usah rahasia-rahasiaan ini dibuka aja semua karena emang udah masuk berita udah tau udah berita kok fotonya ada semua disitu semua bisa cuman yang akan saya cari saya usah akan cari yang penampakan oke pakai baju merah itu yang paling ngeri itu oke mas dari cerita mas kan semua udah lengkap paling saya mau nanya yang terakhir nih dari security dan OB ini biasanya sasaran nih sasaran empuk bagi mereka kalau security aman sih mas security aman ya masalahnya dia kerjanya dari setengah 6 pagi sampai jam setengah 6 sore 12 jam gak sampai malam malam ada security komplek oh ada yang jagain jadi ya gak bakal ngalamin juga gak pernah ngalamin malah dia oke karena sampai sore luang makanya dia somong sampai sekarang betul dia kerja disana kalau OB gak pernah ngeliat gak pernah mendengar juga untuk apa namanya untuk suara-suara tuh gak pernah digangguin pulangnya sore juga dia nginep disana mas nah ini gimana dia tapi dia satu kali ngalamin dia dipindah tidurnya jadi di kantor saya tuh ada musola sempit lah buat kalau sab-sapan itu empat orang lah kalau satu imam nah itu kalau malem itu sajadahnya digulung sama si OB daripada dia ngekos kan dikasih springbed sama dia kasur di situ ya setahun dia kerja dia gak pernah digangguin kita tuh kejadian pontang-panting dia gak pernah percaya gak tau dia punya ilmu apa tapi dia dikerjain yang paling parah jadi musola itu kan ada pintunya disini pintu utama disini musola adep-adepan di depan pintu ada pinggir kiri pintu utama ini ada kursi buat tidur-tiduran kursi santai kursi malas yang dari bambu dia tuh pagi-pagi moro-moro ada disitu dia tidurnya di dalam loh di springbed dipindah dia kesitu gimana kita gak percaya dia tidur di dalam kamarnya musola itu di kunci dari dalam kuncinya ada di dalam dari situ dia takut dia ngekos disitu dia kalau lihat gak pernah mungkin gak sensitif ya dia tapi kalau dikerjain dia yang paling parah gini loh mas logikanya dia kalau mau pindah ke situ harus lewatin dua pintu sedangkan pintunya sendiri aja di kunci disini di kunci cuman disini anak-anak pada megang kunci pintu utama yang kunci itu bahkan masih di dalam ada di dalam kunci musola ya akhirnya kita panggil tukang kunci nyusahin aja jadi dia dia gak berhenti tapi dia gak nginep oke sahabat yang itu tadi cerita dari mas pedaus tentang kantor angkernya di daerah johar baru jakarta pusat buat yang udah nonton videonya dari awal sampai habis gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar wajib banget tulis ya dan kalau kalian nih masih kepo-kepo sama ceritanya mas pirdaus atau mau nanya langsung gak mas pirdaus itu bisa langsung ke instagramnya mas pirdaus itu instagramnya boleh dikasih tau gak sama sahabat lonceng apa mas fajar address nahda 89 oke nanti linknya gue taruh di deskripsi dan yang terakhir gue mengucapin banyak banget terima kasih sama mas pirdaus aku makasih banget ini mas udah cerita-cerita dateng jauh-jauh dari madura kesini buat ceritain pengalaman horornya yang sangat luar biasa ini thank you banget lu mas ya siap sama-sama respect buat ini ceritanya karena bener-bener ada nyata banget nih ini berita dan pernah kejadian bukan dibuat-buat bukan dibuat-buat apa adanya begini ya mas ya karena ya cerita di lonceng ya kita bakal usahain semuanya apa adanya aja begini gak ada yang dibuat-buat ya mas ya dan ya yang terakhir buat yang mau jadi narasumber nih dateng langsung ke studio lonceng misteri sama seperti mas pedaw secaranya gampang banget kalian bisa langsung mampir ke instagram kita di ad lonceng misteri bisa langsung klik aja link yang ada di bio instagram kita itu nanti bakal mengarah ke web admin kita dan yang terakhir gue gilang ahaditya zin pamit mas pirdaus juga pamit bye-bye selamat menikmati